Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya Waalaikumsalam Ya Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ya untuk melakukan perkuliahan dengan mata kuliah konsep teknologi ya Malam hari ini kita akan membahas tentang teknologi komputer Nah ini merupakan serangkaian dari pembahasan yang sebelumnya sudah kita pelajari Dari mulai konsep teknologi itu sendiri pengertiannya Lalu mulai kemudian kepada teknologi yang membuat kebaruan Lalu ke teknologi komunikasi Terakhir adalah teknologi informasi ya Nah dimana teknologi informasi itu adalah suatu alat yang berguna untuk menyajikan informasi Nah salah satu alat yang digunakan dalam teknologi informasi itu adalah komputer ya Jadi sehingga saya di materi ini kita akan bahas tentang teknologi komputer itu sendiri Nah untuk teknologi komputer itu memang perkembangannya sangat pesat ketika Dari pertengahan abad 20 ya sekitar tahun 50-an itu awalnya komputer sudah mulai berkembang Namun saat sekali berkembangnya ketika sudah ditemukan IC Nah kita lihat dulu ininya ya sejarahnya awalnya dari mana dulu Kita mulai dulu dari pengertiannya karena memang berhubungan dengan sejarah itu sendiri ya Dimulai dari pengertian dari komputer itu pada sebelum abad 20 Pengertiannya itu hanya sebuah alat hitung sebetulnya ya Jadi sebuah alat hitung yang memang digunakan untuk membantu manusia dalam proses berhitung Nah disini kemudian pada tahun 1897 komputer juga diartikan sebagai semua alat atau mesin yang digunakan untuk menghitung Jadi lebih naik lagi karena di tahun 1897 itu sebetulnya sudah mulai ada satu konsep Komputer itu atau alat hitung itu tidak hanya sekedar menghitung perkalian perembagiannya Atau aritmetika lah ya tidak hanya sekedar aritmetika Tapi memang juga tentang perhitungan matematika yang lebih rumit ya Seperti logaritma ya dan sebagainya Nanti kita lihat ya prosesnya seperti apa Nah kemudian ketika di masa modern Nah pengertian komputer itu sudah berubah ya Yang tadinya memang hanya sebuah alat hitung saja Tapi sudah masuk ke dunia elektronik gitu Karena ditemukannya listrik dan juga ditemukannya peralatan-peralatan dari listrik Konsep listrikan ya konsep elektron Sehingga pengertian dari si komputer itu sendiri berubah menjadi alat elektronik digital ya Yang diprogram untuk melakukan operasi matematika atau operasi logika Nah Oke sebentar Sebenarnya kok jadi mana Seperti yang lainnya Oke, ini agak sedikit pada penilai teknis. Kita mulai dari sejarah komputernya itu sendiri. Yang tadi saya jelaskan juga penjelasannya sebelum abad ke-20 itu adalah sebuah alat hitung. Sehingga pada perkembangan komputer itu dibagi menjadi enam fase. Enam fase di mana ada komputer sebelum abad ke-20, lalu computing device, computing jadi alatnya perhitungannya tidak hanya kelihatan itu bahkan kurang, ada komputer analog ketika sudah dikenal listrik dan frekuensi analog, lalu ada komputer digital dan ada juga komputer modern. Nah pada masa komputer modern ini disini mulai adanya IC, mulai adanya memory, mulai adanya prosesor, dan ada penyimpanan alat cetak seperti itu. Dan terus masuk juga, jadi di fase komputer modern ini sudah lengkap. Komputer itu sudah bisa diprogram, sudah memiliki RAM dan sebagainya. Lalu perkembangan terakhir adalah di mobile komputer, di mana mobile komputer ini lebih kepada portablenya ya, komputer portabel. Nah kita bahas dulu disini komputer sebelum abad ke-20, disini ada alat-alat yang digunakan untuk menghitung ya, alat-alat yang digunakan untuk menghitung. Karena memang pengertian awalnya komputer itu sebetulnya alat hitung. Jadi kalau sebelum abad ke-20 itu semua yang dipakai untuk menghitung. Seperti contohnya disini ada gambar-gambarnya, ada telistik, ada abakus atau sempoa, ada antiketera, ada planisper, ada astrolom, dan ada slide rules ya. Ada slide rules. Nah disini, ini yang contohnya telistik. Telistik itu terbuat dari kayu, potongan kayu yang digunakan untuk sebetulnya untuk berhitung atau juga bisa mengirim pesan. Lalu ini juga ada sempoa ya, sempoa atau abakus. Nah ini biasanya, sekarang juga seperti ini masih ada sih yang menggunakan biasanya yang orang-orang dari Cina itu masih menggunakan ini ya, untuk proses perhitungannya. Lalu ini juga ya sempoa, lalu disini ada planisper, disini sebetulnya yang berguna untuk pemetaan peta langit, yang biasanya digunakan untuk astronomi. Lalu di ini juga ada astrolog ya, sama ini juga peralatan untuk menghitung posisi benda langit. Dan disini juga ada the slide rule. Nah slide rule ini digunakan untuk perkalian, pembagian ya, disini yang menggunakan operasinya dengan digeser gitu. Dengan digeser disini ada skala-skala, terus penggunaannya dengan menggeser slide-nya tersebut. Nah lalu disini ada gambar anti-kitera. Anti-kitera ini sebetulnya salah satu ancient teknologi ya, ancient teknologi yang ditemukan itu sebetulnya umurnya sangat tua sekali ya. Tapi disini menjadi pertanyaan bahwa ini alatnya buat apa gitu. Tapi nah ternyata setelah dilakukan penelitian, ya ini alat ini sebetulnya diperlukan untuk perhitungan ini juga, apa namanya, astronomi, perhitungan astronomi. Jadi memetakan peta langit juga gitu. Nah namun disini masih, apa namanya, masih dalam proses juga ya. Banyak kalau misalnya kita lihat, kalau kembangan dari anti-kitera itu macam-macam, bahkan ada yang membuat, membuat apa namanya, prototipenya ya, dari potongan-potongan yang ditemukan pada bidang arkeolog. Oke selanjutnya kita masuk ke masa komputer. Ya agak mantap lagi, sebentar ya. Ya disini masuk ke fase computing device pertama ya. Nah kenapa disebut computing device pertama? Karena pada saat itu mengalami perubahan di mana, apa namanya, komputer itu yang hanya digunakan untuk peralatan menghitung atau pemetaan benda-benda langit, kemudian dirubah menjadi sebuah perhitungan matematika yang rumit ya. Disini sudah mulai ada proses logika aritmetika, logika percabangan, looping ya. Nah disini juga mulai menggunakan sebuah memori mekanik. Nah ini juga sebetulnya idenya, itu memang masih di sebelum abad 20 ya, tapi sebetulnya terciptanya setelah abad 20. Nah disini ada sekitar tahun 1833, namanya adalah Charles Babbage. Disini adalah seorang ahli matematika dari Inggris menggunakan konsep komputer yang dapat diprogram. Nah sejak saat itu, oleh sebagian ahli, Charles Babbage ini dikenal sebagai father of computer. Ya saat ini ya, pada saat tahun 1833, itu mungkin orang-orang di sekitarnya belum memahami apa pemikiran dari seorang Charles Babbage. tapi pemikiran dia itu setelah 100 tahun kemudian gitu ya, baru, oh ternyata dia membuat sebuah konsep komputer sebetulnya. Jadi baru dapat dimengerti ketika orang-orangnya sudah berada di abad 20 ya, baru bisa dimengerti. Nah disini terbukti ketika Charles Babbage ini membuat sebuah prototipe, prototipe komputer yang namanya adalah analytical engine. Nah disini konsepnya dia adalah dimana ada input program-program dan data yang menggunakan punch card ya, punch card. Lalu untuk outputnya adalah sebuah mesin cetak. Jadi sebenarnya konsepnya ini sudah kumpit ya untuk sebuah komputer. Nah konsep mesin ini mampu menerima beberapa input dari pemprosesan logika aritmetika. Bisa juga logika percabangan atau logika looping ya. Nah serta juga memiliki memori juga, memori mekanik. Makanya nggak heran disini Charles Babbage ini dikenal sebagai father of computer. Nah kita lihat selanjutnya, ini masih cerita tentang Charles Babbage karena sebetulnya pada saat itu ketika dia membuat sebuah prototipe analytical engine itu dia mengalami keterbatasan. Karena pada saat itu biaya yang diperlukan sangat besar karena kondisi industri pada saat itu belum bisa memungkinkan untuk menciptakan part ya, spare part dari mesin yang dia ciptakan. Sehingga sampai dia meninggal pun si prototipe itu tidak bisa diciptakan. Namun diteruskan oleh anaknya yang bernama Henry Prevost Babbage. Nah dia diteruskan dan dia mulai membangun lagi analytical engine tapi dengan versi yang lebih seberhana. Jadi ada beberapa komponen yang dihilangkan. Dan ini bentuknya sudah jadi, jadi lebih kecil. Komponennya lebih kecil dan ternyata bisa dibuat. Dan akhirnya dibuat sekitar tahun 1888. Nah namun berhasil atau sukses didemonstrasikan itu sekitar tahun 1906. Jadi sebetulnya sudah mulai masuk ke abad 20 ya sebetulnya. Jadi makanya disini ketika tadi pengertian awal komputer sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20 terus berbeda. Oke kita lanjutkan ke komputer analog. Nah ketika di awal-awal abad 20 sudah ditemukan konsep seperti komputer modern itu oleh Charles Babbage dan anaknya yang namanya Henry Babbage. Nah disini mulai ketika ada, ketika ditemukannya sebuah sinyal kontinu atau sinyal analog itu mulai adanya komputer analog. Komputer analog ini sebetulnya masih berupa alat yang menggunakan sinyal kontinu atau sinyal analog untuk memproses operasinya. Nah biasanya alat-alatnya lebih khusus. Jadi tidak bisa bersifat umum, bisa mengerjakan perintah-perintah yang umum. Tapi lebih ke satu pekerjaan yang khusus. Sehingga misalnya satu alat untuk satu program gitu ya. Konsepnya satu alat untuk satu program. Nah contoh alat-alatnya juga masih besar ya. Masih seperti ini. Walaupun ini sudah berupa, sudah menggunakan listrik tapi disini masih bersifat analog. Jadi dia bermain di sinyal-sinyal radio dan sinyal-sinyal kontinu. Nah tapi kegunaannya hanya satu, biasanya satu fungsi ya. Contohnya seperti di sini ya, sebuah komputer analog modern pertama adalah mesin memprediksi pasang surut. Nah ini ditemukan oleh Sir William Thompson pada tahun 1872. Tapi dilanjutkan itu lebih terkenalnya ketika di tahun 1927 ketika sudah awal-awal komputer, konsep komputer modern sudah mulai dipahami ya. Nah saat itu. Nah dari komputer analog ini kemudian berkembang ya. Berkembang menjadi komputer digital. Nah disini. Nah komputer digital itu berkembang ketika ditemukannya konsep elektromekanikal. Nah disini konsep elektromekanikal itu adalah yang awalnya komputer itu yang tadi konsepnya dari Charles Babbage itu dia sudah buat konsep sebuah komputer modern namun belum bisa diterapkan. Nah tapi dengan ditemukannya elektromekanikal itu alat-alat mekanik yang dipetakan oleh Charles Babbage itu bisa digantikan dengan sinyal-sinyal elektromagnet ya. Bukan sinyal elektromagnet, maksudnya sinyal-sinyal elektron. Atau sinyal-sinyal listrik gitu ya. Nah sinyal-sinyal listrik itu yang kita dipetakan menjadi sinyal-sinyal digital atau sinyal-sinyal binar ya. Binar itu 0101 ya. Nah 0101 awalnya cuma 0101 konsepnya cuma 0101 gitu. Satu itu jika alatnya teralir listrik, nol itu jika alatnya tidak teralir listrik gitu. Namun kombinasi dari 0101 tersebut ternyata bisa menciptakan sebuah angka, huruf gitu ya, bahkan perhitungan gitu ya. Nah pada tahun itu memang alat-alat yang digunakan itu masih jauh lebih besar karena masih menggunakan tabung-tabung vakum untuk mengoperasikan si komputer itu sendiri. Nah si tabung-tabung vakum itu sangat besar ya bentuknya. Jadi memang komputernya masih terlalu besar. Tapi jumlahnya untuk bisa memproses sebuah kata-kata atau sebuah kalkulasi diperlukan banyak sekali tabung apa namanya, maksudnya tabung vakum ya. Kombinasinya, kombinasi dari tabung vakum. Seperti itu. Nah disini apa namanya, pada tahun ketika ditemukan vakum jobs ini ya bentuk-bentuk komputer masih besar juga, masih besar-besar. Nah kemudian pas waktu ditemukannya elektronik yang lebih kecil ya, alat elektronik yang lebih kecil itu sekitar tahun berapa ya, sekitar ditemukan IC ya. Nah ditemukannya IC. Nah ditemukannya IC itu baru dia si komputernya bisa lebih kecil. Tapi perjalanan sampai bertemu ke proses ditemukannya IC ini ya proses yang tabung-tabung vakum ini masih banyak ya, masih banyak perjalanannya. Artinya pada saat ini itu ditemukan beberapa komputer dan beberapa konsep komputer modern seperti yang diajukan oleh ini ya, ini kan kolosusnya salah satu komputer yang digital elektronik pertama yang bisa diprogram. Ini digunakan pada perang dunia kedua ya, seperti itu. Nah pada tahun-tahun itu yang masih masih menggunakan tabung-tabung hampa tabung-tabung vakum ya, disini prinsip, ditemukan sebuah prinsip komputer modern ya, konsep komputer modern. Nah konsep komputer modern itu oleh Alan Turing, di mana dia mengajukan sebuah, bukan mengajukan, dia membuat ide ya, membuat ide bahwa sebuah mesin gitu ya, mesin yang bisa menyimpan sebuah program gitu ya, atau lebih dari satu program, artinya, atau istilahnya stored program. Nah jadi hal ini kan sebetulnya kenapa terjadi saat itu? Karena sebelumnya komputer itu kan kalau misalnya satu alat untuk satu pekerjaan gitu ya, jadi kalau misalnya programnya ingin dirubah, nah berarti dia harus merubah kombinasi dari si mesin tersebut gitu. Nah namun dengan konsep dari Alan Turing ya, konsep dari Alan Turing, dia mengembangkan sebuah universal computer machine gitu ya, universal computer machine atau dikenal juga dengan universal Turing machine. Nah disini kita tidak harus, ya pada saat itu si komputer tersebut tidak harus dimodifikasi bila ingin dirubah programnya, jadi cukup dimasukkan sebuah inputan-inputan berupa pita, pita-pita magnetik ya, untuk membaca program yang akan dikerjakan oleh si komputer itu sendiri. Nah dari sini juga mulai dikenal di mana komputer tersebut ternyata bisa, maksudnya memiliki memori ya, memiliki memori. Nah jadi si program-program tersebut bisa disimpan dalam bentuk pita-pita dan pitanya tersebut ya bisa dicatat di si memori komputer tersebut, bisa dibaca lah seperti itu. Nah kemudian dari storage program ini, inilah awalnya di mana mesin komputer itu atau mesin komputasi itu memiliki program yang tetap dan bisa merubah fungsi program tersebut tanpa harus si kabel-kabelnya itu diganti gitu ya, jadi dia tinggal mengganti si perintahnya melalui pita-pita yang dimasukkan ke dalam komputer tersebut. Nah kemudian dari konsep ini berkembang ya, orang sudah mulai bisa mengetahui, oh ternyata komputer bisa sampai seperti ini gitu. Nah akhirnya dikembangkan lagi, ada lagi komputer yang bisa melakukan programnya. Di sini Manchester Baby adalah komputer storage program pertama dari konsep yang storage program Alan Turing. Lalu komputernya menjalankan program petangin di tahun 48 ya, 21 Juni 48, yang merupakan perangkat yang memiliki penyimpanan random access digital. Di sini sudah mulai konsep dari random access memory ya, RAM. Nah kemudian setelah itu kan masih besar-besar ya, bentuk komputernya masih sangat besar, bentuknya seperti ruangan gitu ya, satu ruangan besar itu komputernya. Nah ketika ditemukan transistor, transistor bentuknya seperti ini, ini juga sebetulnya transistor awal yang masih besar sebetulnya, bentuknya seperti ini, dia memiliki tiga kaki ya. Nah si transistor itu berfungsi bisa dialir listrik ya, bisa dialir listrik. Nah di sini bisa dialir listrik dan bisa menyimpan listrik. Sehingga di sini bisa menggunakan konsep elektromekanical yang sebelumnya diterapkan di komputer, di mana kalau misalnya ini dialir listrik, berarti dia bernilai satu gitu. Kalau dia ini tidak dialir listrik, berarti nilainya nol. Nah kombinasi itulah yang nanti digunakan untuk komputer modern saat ini. Nah di sini ada ketika tahun 1955, jadi di sini pertengahan abad 20 ya, pertengahan abad 20 transistor itu menggantikan tabung vakum dalam desain komputer. Sehingga memunculkan komputer generasi kedua dibandingkan dengan tabung vakum. Nah transistor memiliki banyak keunggulan itu karena lebih kecil, kalau vakum lebih besar. Tapi tetap saja dibandingkan dengan komputer sekarang, transistornya masih cukup besar ya, transistornya sebesar ini gitu. Sementara sekarang ini ukuran segini itu isinya sudah miliaran transistor ya, itu jauh sekali perkembangannya. Kemudian kita lanjutkan ke transistor yang terkenal itu MOSFET, yang memungkinkan untuk membangun sirkuit integrasi atau misalnya motherboard, yang kita kenal dengan motherboard. Jadi si transistor itu dimanfaatkan selain sebagai prosesor, tapi bisa juga dimanfaatkan sebagai media penyimpanan ya, atau memori ya, seperti itu. Nah kelanjutannya adalah ketika si transistor yang tadinya berdiri sendiri itu bisa disatukan. Bisa disatukan dan dikenal dengan istilahnya integrated circuit atau IC, yang kita kenal IC. Nah misalnya bentuk IC-nya seperti ini disini berdiri dari banyak kaki ya, karena di dalamnya terdiri dari beberapa, bukan beberapa, terdiri dari banyak transistor gitu. Nah si IC ini justru lebih mempercepat terjadi revolusi perubahan dari dunia komputer itu sendiri yang tadinya sangat besar-besar, menjadi lebih kecil dan lebih praktis ya, dan memiliki desain-desain yang baru juga gitu ya, seperti ini ya, yang Macintosh ini ya, juga Macintosh ini untuk komputer IBM. Bahkan yang sekarang mungkin IC tersebut bisa seperti ini, seperti apa namanya, prosesor ya, dan disini juga memori. Nah ini memori ini kan kita memori sekarang nih, memori sekarang, ini masing-masing ini IC. IC yang isinya ribuan transistor sebenarnya, ribuan atau ratusan transistor disini. Nah, kemudian setelah berkembang kan, dia berkembang, komputer itu sudah mulai lengkap dengan ditemukannya IC, IC-nya bisa menampung banyak transistor, dan transistor-nya makin lama makin kecil. Kemudian ada satu ide lagi untuk sebuah mobile komputer atau komputer yang bisa dipindahkan ya, atau portable komputer lah, komputer portable. Nah, komputer portable ini bertujuan supaya lebih praktis melakukan pekerjaan di mana saja, seperti itu ya. Nah, disini misalnya perangkat portable yang pertama itu memang masih bentuknya sangat sederhana ya, bentuknya seperti ini, masih sangat sederhana. Tapi disini masih terhubung dengan listrik, terhubung dengan listrik, jadi tidak bisa berdiri sendiri, walaupun gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, jadul ini. Tapi pada saat itu mungkin ini suatu hal yang baru, suatu hal yang canggih pada saat itu gitu ya. Kalau sekarang kita melihatnya ini apa gitu, ini kayak bawa apa gitu kan. Padahal ini komputer ya, sekarang jauh gitu, ini juga masih segede-gede gini gitu kan ya. Nah, pada masa itu udah kayaknya hebat banget punya kayak gini gitu kan ya. Nah, sangat berbeda sekali ketika konsep baterai itu dihubungkan ke sebuah perangkat tersebut. Jadi ini yang mulai komputer yang menggunakan baterai, namanya grid compass. Nah, ini menggunakan baterai di sini, ini mulai nih, walaupun monitornya masih kecil-kecil ya, masih ya gambarnya juga masih apa ya, ini namanya di bawah VGA itu ada istilahnya ya, monochrome, di atas monochrome, di bawah VGA ya. RGB lah ya, red, green, blue. Nah, di sini. Lalu, dari sini mulai berkembang ketika orang melakukan riset untuk menciptakan baterai yang lebih kecil dan bisa lebih tahan lama. Dan juga orang terus melakukan riset supaya si transistor itu makin lama makin kecil dan akhirnya kan memori makin berkembang ya. Dulu mungkin di tahun 90-an punya harddisk 200MB gitu ya. 200MB itu udah senang banget gitu ya, karena udah segala macam masuk gitu. Nah, sekarang 200MB bisa pakai apa? Satu film aja nggak cukup kan sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu berkembang kan ketika udah ditemukan adanya sekarang yang lebih canggih, komputer makin tipis ya, makin tipis. Bahkan bisa, ya ini awalnya dari sini sih, lalu dari sini terus bentuknya kayak gini, masih kaku tapi udah mulai kecil-kecil gitu. Udah itu, udah kayak begini gitu ya, udah mulai agak bagus sedikit, tipis sedikit gitu. Nah, sekarang akhirnya ya udah bisa tipis seperti ini. Udah sangat canggih ya sekarang. Bahkan bisa menjadi hybrid komputer di mana dia bisa bertindak juga sebagai tablet PC atau sebagai PC itu sendiri. Nah, lalu di sini ada smartphone. Nah, smartphone yang merupakan penggabungan dari si komputer itu sendiri dengan ponsel ya. Nah, seperti itu. Baik, nah materinya sudah selesai untuk pembahasan tentang komputer. Silahkan, kalau yang mau bertanya, saya persilahkan. Kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Oke. Oke, silahkan. Bapak, semuanya merupakan berkatu. Selamat, silahkan. Bapak, ingin tanya. Itu kan yang tadi awal diciptakannya komputer itu kan yang tadi bilang komponennya udah lengkap itu kan ada perchat card ya. Punch card. Ya, itu. Nah, itu maksudnya fungsinya apa ya, Pak? Punch card. Ada nggak di komputer yang sekarang? Sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Punch card itu jadi bentuknya seperti kartu gitu, tapi kartunya nggak kayak kartu ATM gitu. Yang sekarang nggak. Bentuknya gede-gede gitu, lebar-lebar. Tapi di situ berbentuk kode-kode atau perintah-perintah yang dimasukkan ke dalam si komputer itu sendiri gitu. Nah, bentuknya agak besar-besar sih. disebut punch card ya, karena si kartunya dimasukin dengan secara fisik ya begitu. Jadi lebih apa namanya, lebih besar lah ukurannya. Dan itu juga memorinya, paling yang dimasukin dua, tiga kata gitu ya. Kalau kita kan sekarang sekali download berapa gitu kan, banyak kata. Nah, gitu mungkin ya. Jadi itu memang ide awalnya. Jadi, oh ternyata ada ide yang bisa memasukkan sebuah inputan di sebuah komputer itu sih. Oke. Ya, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Di chat groupnya ada yang tanya, apakah ada teknologi pengganti transistor untuk kedepannya? Untuk saat ini sih belum ada ya. Teknologi semakin kecil. Sekarang aja udah ukuran nano ya. Itu udah makin kecil sebetulnya. Karena konsepnya komputer itu kan digital. 0101 ya. Nah, si 0101 tersebut yang apa namanya, yang menjadi kombinasi dari si chipset itu. Jadi kalau misalnya, coba deh, kalau ada waktu bisa riset ya atau cari di YouTube gitu ya. Itu tentang cara kerja SSD aja. Cara kerja, ya SSD ya. Yang hard disk yang tipe terbaru itu kan SSD. Nah, itu kan kayak flash disk ya. Sebetulnya itu cara kerja IC. Nah, itu bisa dilihat. Jadi ternyata si transistor itu disusun berblok gitu. Berblok-blok. Nah, satu blok itu dikasih address. Ini address 1 bit gitu. Ini address 1 bit. 1 bit nanti terdiri dari 8. Maksudnya kalau 1 bit dikelompokkan menjadi 8 ya. 8 bit. Nah, 8 bit itu mewakili 1 karakter. Kayak gitu. Terus nanti dia dikelompokkan lagi terus gitu ya. Makin banyak ya. 1 karakter itu kan 1 byte ya. Jadi 1 byte itu kan 8 bit. Nah, 1 byte itu 8 blok lah ya. 8 blok transistor. Nah, kalau transistornya banyak ya berarti kan kombinasi yang bisa disimpan itu sangat banyak gitu. Makanya kenapa sekarang bentuknya makin kecil dan kombinasi yang dilakukan dari yang bentuk paling kecil itu bisa banyak sekali gitu. Bahkan isinya itu udah bisa, udah ratusan. Udah bukan ratusan lagi sih. Hitungannya udah ribuan sebetulnya. Jadi, satu chipset prosesor itu bisa ribuan isinya, isi transistornya. Nah, bahkan ada corenya kan ya. Ada corenya, ada processor yang dual core gitu ya. Bahkan yang ada 6 core kalau nggak salah ada tuh yang AMD punya. Nah, itu kan pusat pengkontrolan dari si pengaturan listriknya. Itu dibagi-bagi gitu. Nah, seperti itu. Terus ini apa lagi? Oke, ada yang menanyakan tentang dunia kuantum. Ya, kalau komputer kuantum ya mungkin ya berhubungan dengan komputer kuantum. Nah, komputer kuantum itu sebetulnya konsep sebuah komputer dimana bisa melakukan penyimpanan lebih dari digital. Jadi, lebih dari dikit. Jadi, tidak hanya 0-1 sebetulnya. Tapi, itu juga masih dalam riset sebetulnya ya. Jadi, dia menggunakan konsep mekanika kuantum sebetulnya. Jadi, dia menggunakan konsep mekanika kuantum. Nah, konsep mekanika kuantum itu seperti apa? Dia kan seperti ini. Ya, apa ya? Saya ngegambarinya yang lebih besar itu seperti tata surya lah ya. Soalnya lebih kelihatannya tata surya lah. Nah, kan di tengahnya ada matahari itu. Matahari, terus yang melingkari matahari itu kan ada planet-planet kan. Nah, dalam mekanika kuantum, itu kan proses yang lebih kecilnya lagi. Si matahari itu adalah inti atom. Inti atomnya atau proton. Lalu, si planet-planetnya itu yang saya tergambarin, itu adalah elektron. Nah, si elektron itu bisa berpindah. Bisa berpindah dari jalur yang ke-1 ke jalur yang ke-2 ke jalur yang ke-3. Nah, dari situ sebetulnya ciri kal bakal kenapa? Kalau misalnya itu bisa digunakan, konsep si mekanika kuantum itu bisa digunakan, kombinasi elektron yang berpindah itu bisa membuat kombinasi lebih dari binar. Jadi, kombinasinya bisa lebih dari 1, tidak hanya 0-1-0-1. Karena posisi elektron di jalur ke-1 itu kodenya apa? Misalnya E1, begitu ke-2, pindah menjadi E2. Nah, tapi konsep itu, pemataannya harus benar-benar masih dalam riset sih. Soalnya kan nggak mungkin, oke misalnya diambil 3 jalur aja dulu. Berarti kan ada elektron di jalur ke-1, elektron di jalur ke-2, jalur ke-3. Nah, kalau misalnya ada di jalur ke-1, berarti kan dia 0. Maksudnya kalau dia ada di jalur ke-1, berarti yang satunya nyala. Kalau jalur ke-2, berarti jalur ke-2-nya yang nyala. Nah, konsepnya masih, ya kita mencernanya aja kan, masih agak bingung ya. Tapi arahnya ke sana. Jadi, kombinasi yang dijadikan itu tidak hanya digit, tidak hanya digit binar 0-1-0-1 yang sekarang dilakukan oleh transistor. Nah, mungkin alatnya bisa saja masih transistor, cuman konsep metodenya yang berbeda gitu. Konsep metodenya yang berbeda. Jadi, konsep, konsepsi penyimpanan yang berbeda gitu ya. Tidak hanya, apa namanya, kombinasi 0-1-0-1. Mungkin seperti itu ya. Untuk penjelasan dari komputer kuantum. Sekarang lagi, ini ya, memang lagi riset ke sana sih untuk komputer kuantum itu sendiri. Kalau itu berhasil, itu bisa merubah arsitektur ya. Arsitektur dari komputer itu sendiri gitu. Pola penyimpanan datanya juga pasti lebih variatif, lebih, apa namanya, lebih, apa namanya, lebih besar. Jadi, kapasitas yang dihasilkan pasti lebih besar dalam satu alat itu bisa menyimpan berapa kombinasi. Nah, memang logiknya pasti, ya, lumayan rumit itu. Tapi ya, ya kita tunggu ajalah, kan sudah ada yang mikirin ya. Kita sih bagian make gitu kan. Tapi paling tidak kita tahulah ininya apa. Sejarahnya itu seperti apa. Dimulai dari vakum, apa, ruang, vakum tubes ya. Vakum tubes, terus langsung ke transistor. Dari transistor langsung ke IC. IC sekarang isinya dari transistor yang ukurannya sudah nanometer ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita masih banyak waktunya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Saya tunjuk. Kalau nggak ada, ayo silahkan. Biar nggak diem-diem nih. Bapak, izin tanya sekali lagi. Boleh, silahkan. Bapak, di materi yang tadi itu ada storage program ya. Jadi, storage program itu seperti dalam suatu program, Pak. Apa gimana? Jadi, storage program itu kalau konsep sekarang itu kita bikin program, programnya disave. Jadi, berupa file. Jadi, programnya tersimpan ya. Nanti pas kita mau pakai lagi kan tinggal di-load. Nah, kayak gitu. Jadi, konsep awalnya dari situ. Jadi, cuma dulu bentuknya nggak, bukan disimpan di hard disk kan, tapi di sebuah pita gitu. Sebuah pita. Jadi, si pitanya ada kode-kodenya. Nah, ketika program yang mau dijalankan, si pitanya dimasukin gitu. Baru dibaca oleh si komputernya gitu. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan komputernya mau di program yang lain, itu si alatnya harus dirubah. Di settingannya harus dirubah. Tapi, dengan konsepnya asalat program itu, dia tinggal memasukin pitanya aja, ditambah. Terus dibaca sama komputernya. Oh, iya, perintahnya adalah ini. Terus, kalau ingin program yang lain, ya tinggal masukin lagi pita yang lain. Nah, jadi kan si program itu ternyata bisa disimpan, bisa di-save lah. Nah, itu kan jadi konsep kita sekarang ketika ada penyimpanan hard disk, ada flash disk, untuk menyimpan si data itu sendiri. Maksudnya ke sana. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang bertanya. Bapak kecekel bakal perkiraan suaca itu dari komputer yang bisa memberikan pasang surut? Enggak juga, ya. Itu beda lagi ceritanya. Kalau perkiraan suaca, saya rasa enggak berasal dari pasang surut itu, ya. Itu beda cerita lah, ya. Kalau pada saat itu juga. Orang kan belajar ketika mendung, ini pasti mau hujan, kan. Itu udah kelihatan prediksinya, kan, dari Jerman dulu, gitu. Seperti itu. Jadi itu cerita yang lain lah. Jadi enggak ada hubungannya dengan si pasang surut tersebut. Tapi ketika bisa menghitung si pasang surutnya, itu kan berarti bisa, mungkin pada saat itu perhitungannya sedikit rumit, gitu. Jadi pengen ada alat yang bisa ngitung langsung jadi, kayak gitu. Jadi dibikin lah komputer seperti itu. Oke. Sekarang ada lagi yang nanya nih, yang nanyanya lucu-lucu juga. Saya pernah sempat nonton film atau nonton video bahwa manusia itu ada yang dipasang microchip di dalam tubuhnya. Itu tujuannya buat apa? Nah, di video itu buat apa? Saya enggak tahu di video itu. Di video itu buat apa untuk masang microchip, gitu kan. Nah, harus tahu dulu film atau apa, gitu kan. Nah, dilihat dulu. Ya, tergantung sih. Itu sebetulnya kan konsep dari beberapa komputer, apa ya, bukan komputer sih, namanya implant ya. Chip implant lah sebetulnya. Konsepnya dari sana sih sebetulnya. Tergantung tujuannya, mau ngapain dulu, gitu. Kalau memang tujuannya untuk apa namanya? Ya, enggak tahu juga ya buat apa gitu sih kegunaannya. Kalau misalnya kegunaannya untuk memonitoring organ yang sedang sakit, itu bisa saja, gitu ya. Jadi kayak implant. Ya, sebetulnya kita juga sudah ada ya. Implant-implant kayak gitu sudah ada, tapi bentuknya mungkin bukan bentuk chip ya. Atau enggak sadar bahwa itu sebetulnya chip, itu bentuknya. Contohnya seperti alat pacu jantung. Itu kan satu yang ditaruh di jantung bagi yang penderita, ya. Penderita jantung. Yang fungsinya kan untuk men-trigger si jantung itu sendiri. Nah, itu alat pacu jantung kan sudah ada, sudah digunakan sebetulnya. Jadi paling tidak konsep microchip yang dipasang di manusia itu ya biasanya untuk tujuan kesehatan sih. Biasanya untuk tujuan kesehatan. Karena ternyata digunakan di bidang kedokteran ya. Dibandingkan science fiction yang mungkin tangannya jadi besi kayak gitu ya. Kayak robot kayak gitu atau cyborg gitu kan. Ya, itu beda cerita. Itu cerita film lah. Ya, kayak gitu. Nah, cuma kalau dilihat dari perkembangan teknologi sekarang, ini juga sudah mulai arah ke sana ya. Maksudnya, biasanya kayak mohon maaf nih untuk yang penderita cacat gitu ya. Cacat misalnya kaki gitu ya. Yang nggak memiliki kaki. Itu kan sudah mulai ada kaki-kaki bionik ya sekarang tuh. Jadi, dia bisa menggantikan kaki yang putus misalnya atau yang tidak memiliki kaki. Jadi, bisa berjalan seperti biasanya. Seperti manusia pada umumnya gitu. Nah, itu juga kan merupakan implant sebetulnya ya. Implant. Tapi memang bukan chip disitu. Tapi berupa mekanik lah. Mekanik yang bisa diimplantan. Nah, tentunya yang digunakan ya untuk implant-implant itu ya fungsinya tentunya ya untuk itu gitu ya. Untuk lebih ke mobilitas manusianya, lebih ke kesehatan manusianya itu sendiri sebetulnya ya. Untuk menutupi keterbatasannya lah. Seperti itu. Dan itu tidak masalah sih kalau memang tujuannya untuk itu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi. Ada yang pernah dengar Johnny Memonik. Film Johnny Memonik. Itu yang waktu ngimplant otaknya dijadikan hard disk. Jadi, dia bawa informasi di dalam otaknya. Bisa kayak gitu. Jadi, otaknya pancang kayak colokan USB gitu. Udah itu ke download gitu. File-nya disimpan di otaknya. Terus orang-orang ngejar-ngejar otaknya karena ada data rahasia di dalamnya. Ya, itu film lah ya. Film seperti itu. Tapi bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Cuman, ya kalau apa istilahnya organ manusia dijadikan itu ya mungkin berbeda sekali ya. Ininya apa? Konsepnya berbeda sekali. Karena sebetulnya dari setiap DNA manusia itu sendiri sebenarnya menyimpan informasi kan ya. Menyimpan informasi. Informasi DNA itu kan sebetulnya sebuah informasi. Jadi, jauh lebih banyak sebetulnya space yang bisa dihasilkan kalau dari memori organik ya. Sebetulnya seperti itu. Cuman, arahnya belum ke sana kayaknya. Atau sudah ada riset untuk ke arah bioteknologi lah. Bioteknologi ke arah organik ya. Penyimpanannya kayak gitu. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, apaan? Microchip ya. Udah. Oke, nggak ada yang nanya nih. Saya nanya ya. Saya nanya sama yang online sekarang nih yang ada di sini ya. Coba ke Satrio Mukti ada nggak? Online nggak? Ada, Pak. Ada, oke. Coba di bagian komputer ya. Komponen di bagian komputer. Itu bagian mana? Ya, bagian mana di komputer-komputer itu yang berfungsi untuk memproses sebuah suara? Di bagian audio card mungkin ya, Pak. Ya, itu dia. Kalau di dapat saya mungkin ada merknya biasanya namanya itu real tech audio ya, Pak. Ya, itu berupa chip ya. Nah, sebetulnya betul bagian audio card ya. Audio card atau istilahnya sound card ya. Nah, sound card. Nah, sound card. Lalu di komputer itu sendiri sekarang juga kan banyak komponen-komponennya ya. Seperti VGA gitu ya. VGA, memory gitu kan ya. Nah, itu semuanya terbuat dari chipset-chipset kan ya. Chipset-chipset yang ada. Dan semuanya itu sebetulnya kombinasi dari 0101. Dan ada penerjemahnya gitu. Nah, prosesnya itu sebetulnya dari proses inputan. Misalnya dari keyboard gitu ya. Awal inputannya dari keyboard. Dari keyboard, di input, lalu dimasuk ke dalam apa, bass controller, masuk ke motherboard. Di sana biasanya yang dikontak langsung adalah ininya, apa, prosesornya. Jadi prosesor dia langsung mengalokasikan bahwa perintah ini harus seperti apa. Diterjemahkan ya. Nah, apabila perintahnya misalnya berfungsi untuk menge-print gitu ya, nge-cetak gitu ya. Nah, dia pasti ngasih perintah ke software ya. Ke software, dunal software itu kan berada di hard disk ya. Nah, di situ dilakukan komunikasi ke hard disk. Nah, lalu dia ada ada perintah lagi ke memori ya. Untuk menyimpan sementara spooling apa yang dicetaknya, ditaruh di memori sementara. Nah, dari itu langsung ke prosesor lagi. Dari prosesor baru dia mengkontak ke sistem output atau sistem printing-nya. Nah, sistem printing setelah dikontak, nah baru dia bisa melakukan pengiriman data. Nah, printer itu sendiri dia menerima datanya berupa 01-01 juga, listrik juga gitu. Nah, tapi dari si printer dia menerjemahkan. Dari 01 tersebut adalah ternyata gambar gitu. Nah, nanti akhirnya ada kombinasi untuk tintanya beberapa TTS, beberapa ini. Nah, itu kayak gitu. Jadi, sebetulnya serangkaian yang kita lihat sepertinya sederhana padahal itu rumit ya prosesnya. Jadi, ada berapa-berapa port yang menerjemahkan. tapi semuanya dasarnya dari sinyal-sinyal listrik atau sinyal-sinyal binar ya. 01-01 tersebut. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang coba saya ingin tanya lagi. Pernah tidak ya? Siapa yang bisa jawab? Silahkan. Ini siapa saja yang bisa jawab. Pernah tidak flash disk ya. Ukuran flash disk gitu ya. Ukuran nih. Ukuran dari flash disk. Itu ukurannya 11 giga gitu. Atau 3 3 giga atau 3 mega 7 mega. Pernah tidak? Pernah tidak? Yang ukurannya ukuran kapasitas totalnya itu cuma 3 ukurannya 3 terus 5 atau 7 atau 9 atau 11 gitu ya. Pernah tidak? Enggak ya. Kenapa coba? Kenapa sih kok kelipatannya 2, 4 ya kan? 2, 4 apalagi 8 terus 16 16 ya. Enggak ke 12 dulu. Kenapa gitu? Kenapa kok dari 8 enggak ke 9 dulu? Kalau dari 8 kan ada 9 ya. Kenapa enggak ke 10 dulu? Langsung 16 gitu. Dari 16 loncat lagi nih ya. Enggak ke 20 ke 32. Benar enggak? Ya betul Pak. Udah 32 jadul. Nah gitu. Udah 32 loncat lagi ke 64 kan. Enggak ke 40 ke 50 kan. Nah dari 64 sampai ganti gantungin hard disk Pak. Itu dia. Bapak hard disk. Betul. Nah ini hubungannya dengan kode binar sebetulnya. Hubungannya dengan kode binar. Jadi ini hubungannya dengan 2 pangkat. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 2. Ya. Nah kalau 2-nya nambah lagi 2 pangkat 3. Nah itu kan sudah apa 4 ya. Ya 4. 2 pangkat 4 8. Terus pangkat 5 terus ya berpangkat berkelipatan. Jadi kelipatannya pasti 1 yang misalnya 1 tera nih. Sekarang 1 tera. Nanti bakal ada 2 tera. Yang sekarang kan banyaknya 2 tera ya. Udah 2 tera itu gak akan 3 tera. Dia pasti 4 tera. Jadi kelipatannya berkelipatan pangkat 2. Perhatikan aja yang giga aja. Misalnya kita hitungan giga aja ya. Yang flash di 1 giga. 1 giga kan awalnya punya flash di 1 giga. Terus dia berkelipatan jadi 2 giga. Terus 4 giga. 8 16 nanti udah nyampe paling gede kan 500 giga tuh. 500 giga. Terus langsung loncat kan dari 500 giga jadi 1 tera. Dari 1 tera loncat lagi. Nah karena kelipatan itu. Kelipatan binar tadi. 500 giga juga ya yang sekarang ukuran yang 500 giga itu gak pas 500 kan. Sebetulnya pasnya 512 giga sebetulnya. 512. jadi kalau dipecah lagi size-nya itu gak 500 berapa karena dalam versi apa versi byte ya versi byte gitu. Kan kalau dalam versi byte 1 1 kilo gitu ya 1 kilo itu sama dengan 1024 hitungannya. 1024. Jadi 1 kilo itu gak sama dengan 1000 kalau di binar. Makanya suka ada MLML-nya 24. Suka aja sekarang kelihatan di harddisk masing-masing. Ini harddisknya berapa? 500 giga misalnya. Ketika dilihat itu dalam satuan byte itu pasti gak 500 sekian. Pasti 400 sekian gitu. Karena dikonversi ke byte. Tapi kalau si angka-angka itu dikonversi ke giga itu larinya ke 512. Larinya ke 512. Ya tinggal dikali 1024. Dibagi 1024 aja. Itu kan berapa. Bagi 1024, 1024, 1024. Nah itu yang kelipatannya dari sana. Seperti itu. Kan ukurannya dari kilo ya. Kilo, mega, giga, tera. Nah sekarang udah tera. Gak tau nih. Apalagi teta kalau gak salah. Sudah tera, teta. Jadi 10 1 tera itu kan 1000 giga ya. 1000 giga lah. Berarti diatasnya teta itu ya diatas tera itu kan teta 1 teta berarti 1000 tera. Kayaknya belum deh. Udah tapi kayaknya belum di publikasi lah. Kalau udah nyampe sana pun. Nah kebaya berarti si chipsetnya berapa buah ukuran nanonya seperti apa kalau misalnya seperti itu terjadi. nah seperti itu ya. Jadi perkembangan komputer itu ya melesatnya ketika ditemukan IC gitu. IC yang dimana si transistornya bisa berupa bisa kecil sekali ya. Bahkan ukurannya ukuran nano ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Sebetulnya bahasan komputer ini banyak ya yang bisa kita bahas ya. proses komputer itu menyimpan juga itu cukup unik ya. Yang disebut elektromekanical itu cukup unik ya. Itu dari situ dari kombinasi elektron 0101. Apalagi yang sekarang lagi dikembangkan yaitu komputer kuantum seperti itu. Seperti itu. Baik. Ada yang bertanya lagi silahkan kalau ada Ryzen ya. Kalau tidak ada sementara ini saya akan screenshot dulu ya yang hadir. Sudah setengah delapan ya. Setengah delapan. Ya. Kita screenshot dulu ya yang hadir sekarang. Oke. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. sebentar ya. Tiga. 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 Oke. Sebentar kita masuk ke yang halaman duanya. Tiga. Tiga. sebentar ya. Sebentar ya. Satu. Dua. Tiga. 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 Okay. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. saya mungkin akan sedikit membahas tentang UTS ya UTS kan kita akan lakukan minggu depan sesuai dengan jadwal perkuliahan ya berarti nanti kalau yang kelas malam B itu nanti UTSnya ketika jam dimulai hari Kamis ya, Kamis malam Kamis malam jam 6 seperti biasa aja waktu perkuliahan waktunya seperti waktu perkuliahan nah soalnya nanti bisa di download di Simba Kostum Digital dengan akun masing-masing jadi nanti terbukanya ketika jam segitu jam pas UTSnya nah disitu nanti ada soal saya sudah buat soal disana nanti soalnya silahkan di download, dikerjakan ada beberapa pertanyaan pertanyaan disana lalu pengerjaannya prosesnya dengan tulis tangan aja ya biar bisa terlihat prosesnya jadi tulis tangan disana lalu nanti setelah selesai pekerjaannya di foto ya kalau misalnya lebih dari satu lembar digabungkan dulu jadi PDF jadi biar satu file yang di uploadnya ke Simba Kostum Digital lalu perhatikan juga ukuran size dari filenya jadi karena sekarang biasanya kalau kameranya sudah pada canggih-canggih biasanya jadi satu jepretan kamera itu bisa sampai 5 MB lebih atau 8 MB nah itu biasanya megapiksel ya megapikselnya diturunin megapikselnya diturunin sekitar 8 MB itu sudah cukup ada settingan di kamera silahkan nah itu juga sudah cukup yang penting nanti si pekerjaannya bisa saya baca bisa terbaca gitu ya bahwa oh ini jawabannya gitu nah itu nanti silahkan teknisnya lalu perhatikan juga waktu pengumpulannya jadi waktu pengumpulannya jangan sampai mepet-mepet misalnya 5 menit terakhir mau habis baru upload gitu ya itu sangat beresiko karena takutnya ada kegagalan upload dan lain sebagainya nah sebisa mungkin setengah jam sebelum pengumpulan sudah selesai jadi proses uploadnya itu setengah jam sebelum selesai kalau waktunya sendiri ya memang sesuai dengan perkuliahan jadi dari jam 6 6.00 sampai jam 19.40 jadi kalau bisa sih jam 19 lewat 15 itu sudah selesai tinggal di upload dan saya juga buat soalnya tidak terlalu susah lah bisa dikerjakan dalam waktu setengah jam atau sampai 40 menit ya jadi disesuaikan lah dengan materi yang pernah saya berikan materinya ya tentunya dari pertemuan ke satu dan pertemuan terakhir sampai pertemuan terakhir ya akan nanti pelajari disana berupa konsep-konsep dan apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya seputar yang telah kita pelajari ya gitu lalu paling itu saja dan perhatikan jangan sampai terlambat ya karena kalau sampai terlambat itu tidak bisa upload nantinya terkunci jadi gagal upload nantinya ya jadi sebisa mungkin jangan terlambat aja untuk pengatletannya gitu oke paling itu saja ada yang ingin ditanyakan untuk UTS Bapak Bapak izin tanya kalau yang apa ya yang bahas bagian ujiannya ikut kelas pagi itu gak apa-apa gak masalah tapi harus konfirmasi 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 ke saya karena soalnya beda kelas pagi dan kelas setiap kelas itu beda soalnya gitu jadi kalau yang masuk di home base yang lain silahkan hubungi saya karena kan saya akan kasih soalnya sesuai dengan kelasnya gitu maksudnya sesuai dengan kelas pagi misalnya masuknya ke kelas pagi ya saya kasihnya soal kelas pagi gitu gak bisa saya kasih kelas malam karena kan nanti yang kelas malam jadi tau soalnya kalau yang udah ada yang ikutan duluan ya gitu ya 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 sama-sama ada lagi yang mau ditanyakan sudah cukup jelas ya ada yang di chat group siapanya tanya pohon jangan susah-susah soalnya gampang jawabannya gak tahu soalnya gampang gak susah soalnya ya ya jawabannya juga gampang lah silahkan ya ada lagi yang mau tanya sudah cukup jelas ya materinya nanti tetap dari materi yang pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh ya paling itu saja baik kalau tidak ada sepertinya kita tutup saja ya perkulihannya untuk malam hari ini ya terima kasih banyak telah mengikuti perkulian online walaupun dengan menggunakan zoom meeting saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau suatu hal yang kurang berkenan sampai ketemu lagi minggu depan di UTS ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Yudi ya sama-sama terima kasih ya